Intro Ketangkep satu Yang ketangkep kan ngabarin kan Dia juga pak, tolong hukum dia juga Kumpulah dua-duanya dihukum Di depan guru BP, berantem lah bu Kenapa kamu ngebocorin Ya, segitunya baru ngadepin Hukum guru BP bu, bukan hukumnya Allah Korupsi bareng-bareng bu Ya Satu ketangkep, ngerembet kena Sepuluh orang yang lain, dimusuhin bu itu Di pengadilan Kenapa kamu ngebocorin, segitu baru ngadepin Hukum dunia, yang di penjaranya Masih dikasih makan Belum ngadepin hukum Allah Nah kan di hari itu Bener bu berantem, dulu guru kami Menjelaskan Azogruf ayat 67 Ini Bahkan beliau menyebutkan Bahkan seorang anak Kalau dia Nanti dihukum oleh Allah Gara-gara meninggalkan sholat Dia akan Sangking parahnya hukuman Orang kan ngeliat orang dihukum Ngeri, aduh mana aku juga Ngelakuin dosa itu Sangking ngerinya hukuman Kan panik, gelisah Ketika panik, gelisah Yang paling pertama dicari Pasti orang yang pengen ikut bertanggung jawab Atas dosa-dosanya Maka guru kami dulu ngejelasin Anak yang ninggalin sholat itu Dia akan nanti minta Pertanggung jawab dihadapan Allah Ya Allah orang tuaku Nggak bangunin aku Ibuku nggak ngajarin aku Ya Sehingga dia berkata Kalau ternyata aku tahu Pahitnya sepahit ini Kalau aku ninggalin sholat Tolong ibu Dijambak pun aku rela Disiram pun aku rela Yang penting Jangan biarkan aku meninggalkan sholatku Coba bu Kadang-kadang kita Kasian si anak Tadi bikin PR Sampai jam 12 Sampai jam 1 Terus subuhnya gimana Entahlah sebangunnya aja Jam setengah 8 Itu anak-anak yang seperti itu Kalau padahal sudah akil balik Dan dia nanti tahu Ngelihat apa hukumannya Ninggalin sholat Itu kata guru-guru tafsir saya Waktu itu bilangnya seperti itu Dia akan minta Ya Allah ibuku Kenapa nggak dibangunin Disiram pun aku rela Yang penting aku nggak pengen Ninggalin sholat Kalau tahu hukumannya Masalahnya kita belum dikasih lihat Cuman Ya kisih-kisihnya udah ada Dari Al-Quran Ya Tadi ya silahkan dilihat nanti Az-Zukru surat 43 ayat 67 Al-akhillah Uyawma'idin ba'duhum Liba'din adu Illal Ya kecuali Siapa Kecuali orang yang bertakwa Saling ngingetin Ya Allah dulu aku tergelincir Tapi aku diingetin sama yang itu Padahal di dunia aku kesel sama dia Dabawel Ngajak sholat wae Dabawel Ngajak ngaji wae Kadang sampai kita udahlah Nggak usah ngurusin surga neraka saya Eh Karena saya Ya Ibu ngingetin anak ibu sholat Karena apa Sayang kan Nggak pengen pisah kan Sama anak-anak Matak diingetin Ayo Jangan begitu Udah kamu teh udah wajib Cuman kadang pakai sayangnya Kadang kita terslip emosi Ya Ingat kadang orang tua Manggil anak kayak gimana Anaknya di kamar Ibunya di ruang tengah Adek Nggak kedengeran Harus tampak keras dong Adek Belum kedengeran ceritanya bu Karena belum kedengeran Mau nggak mau Adek Keluar ya Si adek keluar bu Tunggang langgang Iya ma Ada apa Ada apa Coba jawab jujur Ibu langsung menyampaikan Alasan kenapa Ibu manggil si adek Atau di Omelin dulu Ya Anak teh Nunduk Ngerasa bersalah Besoknya gantian Si adek Manggil si ibu Ya Ibu di ruang Ibu di kamarnya Anak di ruang tengah Mama Ya gimana ya Mungkin rumahnya Dari ruang tamu Sampai kamarnya Harus naik angkot Mungkin nggak tahu ya Mungkin orang kaya Rumahnya gede banget Ya Mesti tambah keras dong Mama Belum kedengeran Mau nggak mau dong Langkah terakhir Ambil nafas panjang Mama Eh disautnya Keluarlah si ibu Dan apa yang terjadi Ini anak kurang ajar nih Masa manggil orang tua Kayak begitu Diciwit bu Si anak Dua kosong Bingung nggak bu si anak Eh giliran kemarin Nggak saya Tenggak ada niatan Pengen Ah sengaja Bikin si mama Ngambek Pura-pura Nggak denger Nggak Begitu kedengeran Dia langsung tunggang Langgang lari Giliran sekarang Si ibu dia itu Manusiawi Pasti nggak Kedengeran Tapi giliran dipanggil Tetep Dia yang marah Gitu ya Kayak gitu nggak sih bu Anak-anak Jangan Insya Allah Insya Allah Atau lagi sholat Ibu lagi sholat duha Telepon rumah berbunyi Diangkat ke si anak Ini sampai jadi iklan Waktu itu Nah mamamu mana Lagi sholat duha Tante Si ibu Ketauan kan Lagi sholat duha Beres sholat Si anak Ini anak ganteng Soleh Ini uang jajan Insya Allah Besoknya keasikan nonton Sholat asarnya Setengah genep Tetangga Nelpon lagi Nah mamamu mana Udah gemper itu si ibu ya Lagi sholat asar Tante Jam setengah enam Baru sholat asar Beres sholat si anak Kamu ngapain ngomong Kayak gitu ke si tantenya Berarti sholatnya Gara-gara apa itu Telatnya gara-gara dia Ya Jadi Insya Allah Jangan gitu ya Insya Allah Itu Nanti kasihan Nanti anaknya minderan Makanan ntar Kok anak saya pendiem ya Di sekolah Gak berani menyampaikan Apapun Karena dimana-mana Salah dia ibu Kapanpun selalu disalahin Nanti ketika akhirnya Ada orang tuanya berkata Loh Saya kan udah ngingetin Anak saya sholat Gak cukup sholat sendiri Ya Ketika akhirnya Sudah sholat nih Ternyata Waktunya azan Wajah kita cemberut Bener nyuruh sholatnya Tapi giliran waktunya Senetron Sumringah wajah Beres sholat pun Si anak dimarahin melulu Mikir tuh si anak Perasaan Mamahnya temen saya Gak pernah sholat Tapi enak Lisannya Jangan-jangan Gara-gara sholat nih Mama saya begini Islamnya yang jelek Ya Karena alhamdulillah Jadi Ah begitulah Pakai cinta Kayak dakwah Dan yang lain Tadi kan kita udah sebutkan ya Ini sebetulnya Dua pilar pendidikan utama Di dalam Islam Yaitu Satu adalah doa Dua Keteladanan Ulangi Satu Doa Dua Keteladanan Bener bu Pakai teladan Ya Karena kata Pemimpin Di dalam Al-Quran Maka itu contohnya Rebana Hablana Min azwajina Wazuriyatina Kurratayun Wajalna Lil Mutsakina Imama Disitu ada kata Imam bu Imam itu artinya Pemimpin Tapi kata guru Bahasa Arab saya Imam itu Dia satu akar kata Dengan Pola Tahu pola Pola tuh Kalau ngejahit Misalkan ya Udah ada polanya Tinggal diikutin Kan enak ya Daripada gak ada polanya Bingung ini ke atas Berapa senti Ke kiri berapa senti Jadi pake Nunjukin jalan dulu Dan Nabi Dalam merintah Kan itu Pake pola Gak pake Gak langsung asal nyuruh Tapi ngasih contoh dulu Ya Sehingga Kita belajar dari Nabi ya Seperti ini misalkan Di dalam Al-Quran Di Anissa ayat 34 Disitu disebutkan Kalau dikhawatirkan Istri berperilaku Nuzius Apa itu Nuzius Membangkang Gak nurut Kata Al-Quran tiga Yang ke satu Nasehat yang baik Yang kedua apa Tinggalin dari ranjangnya Tempat tidurnya Pisah ranjang Yang ketiga Betul Boleh dipukul Hati-hati ya Kata si koko boleh dipukul Digebot Jangan ya Ada aturannya Bukan Gebot yang bikin Benjol Memar Gegar otak Patah tulang Masuk opnamo Bukan Dan gak boleh di wajah Tapi maksudnya Apa kok jadi bahas Kayak gini Nabi tidak pernah Melakukan itu Kepada anak dan istri Kenapa Karena beliau Baru nyampe tingkatan Pertama aja Nasehat yang baik Udah langsung kena Gak perlu nyampe Ketingkatan selanjutnya Kenapa Beliau teladan Layak dikagumi Contoh yang lain Saya sudah sering bahas ini Nabi Ngedidik sahabat Pernah mukul gak Siapa yang gak Siapa yang pernah Jawab ya Pernah Sahabat tuh Ada yang pernah Dijewer Atau mungkin Riwayat yang paling Ibu-ibu kenal Waktu menjelang Nabi wafat Kan Nabi nanya Siapa yang pernah Aku zolimi Balas aku hari ini juga Ada yang angkat tangan kan Perutku pernah Kepukul olehmu Kata Nabi Silahkan balas Sekarang juga Waktu itu Aku kepukulnya Gak pake baju Wahai Rasul Maka Nabi pun Melepas pakaiannya Kelihatan di perutnya Diganjel pake batu Ya Saking menahan laparnya Sahabat yang lain Udah geram Ternyata Yang tadi Hanya ingin Memeluk Nabi Kenapa kau melakukan itu Karena aku mendengar Yang bersentuhan kulit Denganmu Diharamkan api neraka Baginya Ya Tapi hikmahnya apa Sahabat Ada yang pernah Kena fisik oleh Nabi Satu pun Gak ada yang benci Gak ada yang marah Gak ada yang dendam Kenapa Beliau Teladan Dicintai Dikagumi Ya Permasalahannya Seperti yang tadi Ustaz Zahirina sampaikan Kadang itu kita soleh Tapi soleh sendiri Yuk sibuk Jadi teladan Buktinya apa Kadang-kadang contoh ya Anak kita main handphone Diambil sama ibu handphonenya Ngambek Ngadat ya Insya Allah Tapi kalau misalkan Ini anak ngefans sama artis Korea Bisa Terus artis koreanya dateng Dari Korea Karena dia orang Korea Nah Gitu lah ya Nyampe ke Bandung Ngambil handphone si anak Ngambek gak si anak handphonenya Diambil sama idolanya Enggak Karena ngefans Maka Nabi ngedidik Beliau tuh jadi teladan Jadi Membuat orang lain tuh ngefans Kepada beliau Makanya kalau udah ngefans Udah aman Nanti kalau doa dapet Keteladanan dapet Udah masalah teknis Gampang Anak umur berapa Cara komunikasinya gimana Umur berapa Cara komunikasinya gimana Ya Tapi yuk Jadi teladan Dikagumi Makanya kadang sedih Kalau misalkan Kita kerjasama Misalkan sama sekolah-sekolah Gitu ya Minta tolong Wali kelasnya bu Nyebarin kertas Ke anak-anak munit Dikasih Bilangin ya Ke anak-anak Nah Kami berikan waktu 5 menit Silahkan tuliskan Keutamaan Kemuliaan Kelebihan orang tua kalian Apa yang terjadi bu Jangankan 5 menit Setengah jam Gitu Anak-anak Ngahuleng Kosong kertasnya Nah Nya alus nasi bapak Beneran bu Walaupun ada sedikit ya Yang Kertasnya sampai habis Sampai minta Pak saya minta kertas lagi Karena belum selesai Menuliskan kebaikan orang tuanya Dan ketika dilihat Kualitas baik anak Maupun orang tuanya Oh beda Jelas Udah gitu gurunya Boleh tuh nanti Sampein Pak Pas bagi rapot Pak Bu Kemarin kami ini Ngadain survei Kecil-kecilan Ke anak-anak Tentang Apa sih kesan-pesan Mendalam Dari kalian orang tua Ke hati anak-anak kalian Kelebihannya Keutamanya apa Silahkan dilihat ya Ini kertas yang diberikan Kepada mereka Dilihat ke orang tuanya Ini kosong pak Ya memang begitu Anda tidak memberikan Kesan sama sekali Kepada anak anda Wani ngomong gitu tuh guru nabu Tentunya Insya Allah ya Tapi kadang gitu ya Kadang tuh Di dalam Al-Quran itu Percakapan antara orang tua Sama anak Itu terekam sebanyak 17 kali 17 kali itu Satu adalah antara Ayah ibu dengan anak Tiga pihak Dua Antara ibu dengan anak saja Yang 14 Percakapan antara Ayah dengan anak Kan yang gak bisa Tau-tau Oh tiap bulan udah ngasih duit Gak ada Komunikasi sama anak Jangan Ya Maka Bukan itu yang diinginkan oleh Al-Quran Ada satu sisi Perempuan lebih dominan Seorang ibu Ada satu sisi Dimana nanti Laki-laki yang tidak bisa tergantikan perannya Ya tapi Kalau dari komunikasi pun Sampai seperti itu Ya Jadi Yuk Pakai doa Pakai ketaladanan Biswila Nanti sisanya gampang Dan da'wah mah seperti itu Pakai cinta Pakai hati Ya Sisanya Kisah dari Umar lagi nih Bu ya Sekaligus nanti abis ini Insya Allah ada tanya jawab Eh pengen tanya jawab Atau foto-foto Oh gitu Saya pengen tanya dulu Jawab dengan jujur Saya kadang bingung Dengan kenapa Perempuan itu Minta fotonya diulang Lagi diulang Lagi ya Padahal yang di-upload Satu Gitu Dan di foto berapa kali Gih kan gak berubah mukanya Tapi misalkan Ibu foto Sepuluh orang Yang lain semua Senyumnya Bagus Cantik Gitu Cuma ibu perem Seorangan Kira-kira di-upload Gak Minta diulang gak fotonya Berarti bagi ibu itu Bukan foto yang baik Gitu ya Gitu ya Khusi banget Kalau misalkan Ya yang lain ada yang perem Tapi si ibu Paling cantik di foto yang itu Diulang gak Upload Egoisnya Si ibu ya Tapi terima kasih Telah menjawab dengan jujur Nah lihat tuh Kemarin Kadang di-tag ya Kalau di story Instagram Di-upload sama dia Iya dianya bagus Tapi sayangnya perem Tetap boleh di-upload sama dia Mendingan lebih pilih Sayangnya yang perem Daripada dianya Saya sejore amat Perem gitunya Tapi yang penting Katanya yang penting Dianya baik Agus gitu ya Insya Allah Udah lanjut Saya pengen cerita Umar Ini tadi Jadi ini ya Umar ketika memimpin Sama ya Ini beliau betapa luar biasanya Memang Waktu jadi pemimpin tertinggi Datang bu Ceritanya ada Gubernur yang lain Lapor lah ya Sekaligus soan Menghadap Bawa oleh-oleh Bu kue Kuenya pake hal ya Kue Bawa ina cookies Insya Allah Bawa kue Dicicip ya Sama Umar Dicicip Baru dia satu gigit Oh enak Itu yang menirau Sampisanya Saking enaknya Justru ditaruh Ditanya dulu Ini kue seenak ini Semua warga Di tempat tinggalmu Itu bisa makan gak Bahkan yang paling Gak punya uang sekalipun Kata Gubernur Yate Enggak sih Ini kue Makanan mahal Menengah ke atas Gak semua sanggup beli Apa kata Umar Dimana unta kamu Dibungkus lagi Langsung ditaruh lagi Oleh Umar diuntanya Maka ditanya kan Loh kenapa Wahai Amirul Muminin Daitnya cuman kue Cuman kue Kenapa Kok dibalikin Apa kata Umar ketika itu Ketahuilah kita Sebagai pemimpin Jika negeri kita Kelaparan Kitalah yang harus Paling pertama lapar Dan jika negeri kita Akhirnya makmur Ketahuilah seharusnya Kita yang paling Terakhir kenyang Tak sok nanti Bentar lagi Adakan tahun depan Tahun pemilu ya So Gimana ceritanya Pemimpinnya buncit sendiri Rakyatnya kelaparan Itu gimana ceritanya Ya Dulu Umar Umar Waktu Madinah Pacek Klik Kesulitan Pada gagal panen Umar itu Usahanya lancar Karena memang itu Bidang yang tidak Abis dimakan Zaman ya Jadi Duitnya tetap dapat Dan halal bagi dirinya Orang usaha halal kok Halal bagi dirinya Tapi Karena tidak ingin Ingin mengamalkan Apa yang beliau ucapkan Dan tidak ingin Membuat masyarakat Yang berpikir Yang tidak-tidak Maka dalam waktu Tempo beberapa bulan Tersebut Umar sepanjang Berapa bulan Hanya meminum Minyak zaitun saja Sampai tubuhnya Menguning Padahal uangnya Dari hasil ini Ada Akhirnya malah Disedekahin Ya Lihat Saking menjaga hati Masyarakatnya Gak mau Tidak empati Kepada rakyatnya Masa pemimpinnya Kenyang sendiri Sedangkan ininya tidak Masyarakatnya kelaparan Beliau Bahkan Yang halal bagi dirinya pun Beliau gak berani ambil Saking pengen empati Sama masyarakat Ya Lihat itu semua Umar jadi tokoh besar Orang usaha jadi tokoh besar Semuanya karena apa Segitu cintanya Sama umatnya Maka yuk Kalau misalkan pengen Jadi baik Jadi hebat Yuk Dalam dakwa Cinta sama umatnya Saya tanya Dapat cerita Ada orang Kerja di coffee shop Tokoh kopi Dia tanya cerita Udah berpindah-pindah kerja Itu sebetulnya udah banyak Bahkan beberapa kerjaan Sebelumnya itu Gajinya jauh lebih tinggi Daripada kerjaan dia Yang sekarang di tokoh kopi Maka ketika ditanyakan Apa sih kamu Kok mau malah kerja yang disini Kenapa yang disini Malah betah Dijawabnya karena apa Pemimpinnya Emang kenapa Pemimpin kamu Pemimpin yang dulu Datang yang ditanya Gimana penjualan hari ini Loh kok cuman segini Lu tuh nawarin gak sih Kerja gak sih Bener gak sih kerjaan lu Kan kita di target Sana nawarin lagi Padahal dia kayak lagi sakit Lagi apa gitu ya Bos yang sekarang Begitu datang Eh eh bro Bro gimana Gimana Kemarin katanya anak lu sakit ya Eh ini gue bawain madu nih Buat anak lu ya Titip ya Ini juga buat istri lu Sehat-sehat dulu Udah lah Kalau capek gak usah kerja dulu Target mah udahlah Gampang rezeki Udah ada yang ngatur Diperlakukan seperti manusia Ya Udah tenang aja Tapi bos gimana ini Target belum Saya juga Ah udahlah tenang Gak tau gak nyampe target Juga berapa hari Kita masih hidup-hidup aja Gak kelaparan Diperlakukan sebagai manusia Ya Gimana gimana Anak lu sekarang Katanya udah masuk SD ya Gimana gimana Udah bisa apa aja dia Ih pinter ya anak lu ya Ih keren-keren Anak gue belum bisa tuh Kayak gitu Diperlakukan kayak manusia Yang tadi sebelumnya Mana target Gimana penjualan Ya Gak peduli kayak gimana juga Nah itu pake cinta Betah Orang loyal Mengabdi Gaji lebih kecil Ya Tapi kalau udah pake cinta Kayak gitu Ya Saya melanjutkan dari tadi Yang disampaikan Usazah Irena Yuk pake cinta Dalam dakwah ya Mungkin segitu dulu ah Yang disampaikan Dikembalikan dulu Ya Datang kembali Insya Allah Enggak Silahkan kalau ada yang Didiskusikan atau ditanyakan Tepat dong Gak apa sih Kalau apa Kalau apa Yang pentingnya bener-bener Sedang pengujian saya Di sini Tapi kan saya tunggu Saya menyapa Infibu semuanya Kalau yang gue gak suka Ya Terima kasih Gimana 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 Gimana